Lalu selanjutnya saya akan berikan tutorial mengenai bagaimana caranya jika ingin mengganti ataupun melihat animasi, settingan animasi dari setiap section ataupun komponennya. Jadi pada dasarnya semuanya sama untuk membukanya bagaimana caranya. Itu di bagian atasnya misalnya saya perlihatkan untuk yang di template yang pertama ini, dia ada animasinya yaitu seperti ini ke bagian bawah ya. Nah caranya itu bisa di bagian yang ini ya. Jadi kan yang ini, konten ini dia dari atas ke bawah begitu. Nah bagaimana cara melihat animasinya atau bagaimana cara merubahnya. Itu diarahkan ke box yang besar ini, lalu pilih yang ini, edit inner section. Lalu di bagian sebelah kiri, pilih tab advance. Sudah pilih tab advance, lalu pilih motion effect. Lalu di entrance animation, fade in downnya itu diganti. Kalau misalnya mau di fade in up, dia akan dari bawah ke atas. Kalau fade in down dia dari atas ke bawah. Nah ini ada yang lain-lain juga, ada zooming, ada bouncing gitu ya. Bisa dipilih. Nah seperti ini, bisa slide in. Nah slide in seperti ini. Nah gitu. Jadi bisa semuanya kalau mau dilakukan. Lalu untuk yang lain bagaimana? Sama. Untuk yang phone juga sama. Yang type graphic, edit heading. Lalu pilih tab advance, lalu pilih motion effect. Itu juga sama. Untuk button juga sama. Pilih buttonnya, lalu advance, lalu motion effect. Semuanya sama ya. Untuk image yang bawahnya juga sama. Lalu yang atas juga sama. Lalu untuk yang section-section lainnya. Nah itu juga sama. Kalau misalnya mau di... Mau yang merubah yang paling gedenya ya. Section backgroundnya itu. Pilih yang ini, edit section. Lalu advance. Lalu pilih motion effect. Nah ini karena section yang ini saya defaultkan animasinya. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan, bisa coba bisa seperti ini. Nah gitu. Itu ya. Untuk perubahan dari animasi-animasinya. Jadi langsung dimasukkan ke... Pilih salah satu komponennya dan pilih tab advance. Begitu. Untuk tutorialnya. Semoga dapat mengerti dengan baik. Terima kasih.